ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan transport pada tumbuhan kemarin kita sudah membahas transport tingkat ya tingkat sel kita sudah membahas transport aktif transport pasif kemudian transport air atau osmosis kemudian sel juga kita sudah pelajari disini sel tumbuhan ini membran ambil pergerakan osmosisnya nah ini topik kita hari ini ya kita akan melanjutkan transport tingkat jaringan dan organ dan transport seluruh bagian tumbuhan ya kita mulai dari yang tingkat jaringan dan organ ini topiknya cukup sedikit ya nah ini diwalit dengan prinsip ini sel-sel tumbuhan yang berpakola itu memiliki tiga kompartemen utama ya tiga ruangan-ruangan nah ini dia dengan nomornya ketiga kompartemen tersebut ya ada tiga rute transport tingkat jaringan dan organ yang pertama itu rute rute apoplas ya rute apoplas kemudian ada rute simplas namanya kemudian yang terakhir ada rute transmembran nah inilah jalur mereka dalam mentranspor sat air maupun garam-garam mineral ataupun sat-sat yang lain ya melalui jaringan dan organnya yang pertama itu rute apoplas ya rute ini bergerak melalui celah-celah di dinding sel nah ini dia sel tumbuhan ya rute ini melalui celah-celah ini melalui dinding sel ke sel tumbuhan yang lain kemudian yang rute simplas nah ini yang paling gampang rute ini ya dia melewati atau mentranspor sat itu melalui celah antar-cel ya ini cel 1 ini cel 2 ini cel 3 misalkan kemudian celah-celah ini kemarin apa namanya ya plasma desmata ya jadi cel tumbuhan yang berdekatan itu dia punya celah ya ada lubang-lubang disini yang salah satunya dimanfaatkan melalui transport rute simplas ini nah ini dia kemudian yang terakhir ada rute transmembran ya nah rute ini yang pertama dia menembus dinding ya menembus dinding dan menembus membran kemudian masuk ke situ plasma sel kemudian menembus lagi sesuai dengan gambarnya ya jadi ini membran plasmanya yang di tengah dinding sel ini kemudian ini dinding selnya yang kelihatan kaku kemudian ini pakola ini pakola pakola nah itu tiga rute yang diketahui sampai saat ini ya mungkin nanti ada info baru karena sains sebagai proses nanti akan di update terus informasinya mungkin ada rute-rute yang lain ya nah kemudian disini saya kasih pertanyaan rute mana kira-kira yang tidak aman bagi tumbuhan rute mana yang tidak aman bagi tumbuhan rute yang seolah-olah tidak tidak ada pemeriksaan melalui gerbang pintu masuk dari sel tumbuhan tersebut ya ya rute apoplas ya bagus ya yang tidak aman bagi tumbuhan itu adalah rute apoplas ya karena kemarin gerbang pemeriksaan pintu masuk itu terhadap satu sat ya ataupun molekul seakan air unsur hara dalam tanah sesat yang dia perlukan ya itu harus diperiksa melalui pintu gerbang lewat membran sel dan sitoplasma ya jadi rute-rute atau jalur-jalur tersebut harus dia melewati membran sel ataupun dia melewati sitoplasma jadi bisa dicek oleh tumbuhan itu apakah ini mengangkut sesuatu yang berbahaya bagi sel tumbuhan misalkan patogen misalkan ya atau sarsat yang berbahaya bagi dia nah rute simplus dia masuk pasti sudah kena pemeriksaan di pintu gerbangnya kemudian trans membran juga kena nah ini yang menyelinap di tinding sel ya lolos dia dari pemeriksaan nah pertanyaannya apakah tumbuhan sebodoh itu meloloskan rute apoplas ini kira-kira tidak juga ya dia punya pertahanan yang lain nah ini dia kita mulai dari sini endodermis itu berfungsi sebagai penjaga gerbang yang selektif antara kortex akar dan jaringan pembuluh ya nah disinilah dia akan terhambat rute apoplas tersebut kita ketahui tumbuhan itu secara umum dia hidup di atas tanah dengan akar yang menembus ke tanah dan kita ketahui tanah kemungkinan besar mengandung beberapa sat ataupun mikroorganisme yang berbahaya bagi tumbuhan ya nah disinilah dia langkah awal tumbuhan itu untuk me apa namanya memeriksa apa yang bisa masuk dan apa yang tidak ya di bagian mananya di bagian endodermis namanya nah ini ini akar tumbuhan ini kalau dipotong melintang kemudian kita besarkan begini dia potongannya nah di dalam endodermis itu antara kortex ini ini kortex kemudian ini epidermis di dalam epidermis itu kortex disini ada endodermis dan di dalamnya itu ada jaringan-jaringan pembuluh ada plum dan silam sebelum satu saat bisa masuk ke plum dan silam karena kalau sudah satu saat masuk ke sini dia akan ditransfer lolos dia sebelum ada saat yang mampu lolos ke sini dia harus memasuki sitoplasma dulu menembusnya yang tadi simplas yang hijau dia lolos karena dia sudah masuk ke sitoplasmanya lolos dia kemudian yang apoplas dia dihadang disini interrupted apa yang menghadangnya ini di sekeliling sel-sel endodermis disini kita besarkan seperti ini disini ada yang namanya kasparian strip strip ini atau pita pita kaspari nah dia ini bersifat impermeable atau tidak dapat tembus sehingga yang tadi rute apoplas itu yang menyelinap di dinding sel dia akan terhadang disini tidak bisa sehingga kalau dia mau masuk dia ujung-ujungnya juga harus masuk ke sitoplasma nah disini sekarang dia sudah mulai kena pemeriksaan oleh sel tersebut nah itu ya apa namanya pertahanan pertama dari dari tumbuhan melalui akarnya karena dia tahu bahwa di dalam tanah itu banyak sat berbahaya banyak mikroorganisme berbahaya dan dia dianugerahi oleh Tuhan ini kita kaspari ini sehingga sesat yang masuk itu harus memlewati sitoplasma untuk di dicek istilahnya nah ini fungsi dari pita kaspari yang ada di sel-sel endodermis ini tepatnya di dalam akar tumbuhan nah ini dia kemudian kalau dia sudah lolos baru dia masuk misalkan kalau dia air dia akan diangkut oleh ulusilom dan seterusnya nanti juga kita akan bahas ya kita sudah melewati transport tingkat jaringan dan organ ya sekarang kita melanjut ke transport seluruh bagian tumbuhan yaitu transport jarak jauh istilahnya nah ini gamaran umumnya transport jarak jauh ya pohon yang tinggi ini dia mentranspor satsat tertentu ya terutama transport getah silam dan transport getah belum transport getah silam itu dia mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuhnya kemudian transport getah belum ya dia mengangkut hasil apa hasil ya hasil photosynthesis dari sumber gula hasilnya itu berupa gula sederhana juga nanti akan kita bahas minggu depan kita mulai melalui photosynthesis dia mentranspor itu juga ke seluruh bagian tubuh tumbuhan nah inilah yang secara umum disebut transport jarak jauh yaitu transport getah silam dan transport getah belum nah ini dia prinsip-prinsipnya transport getah silam sebagian besar bergantung pada transpirasi dan sifat-sifat fisik akar ya kita mulai dari sini transport getah silam itu sebagian besar bergantung pada transpirasi atau penguapan dan sifat-sifat fisik akar ya nah ini mekanismenya dia mekanisme transport getah silam apa tadi yang ditranspor melalui pembuluh silam apa tadi yang ditranspor air dan garam ya air dan garam mineral dari dalam tanah ya usur-usur dalam tanah dia yang mentranspor mekanisme dia dengan tekanan akar dengan tarikan transpirasi tarikan penguapan kemudian dengan kohesi dan adesi air oke nah ini dia mekanisme itu digambarkan secara keseluruhan ada pertanyaan disini bagaimana air dalam tanah ya bisa sampai ke ujung pohon yang tertinggi sekalipun ya pohon yang tertinggi berapa tinggi pohonnya bisa ratusan meter dia kan ya itu bagaimana caranya air yang di tanah ini dia bisa kirim ke ujung daunnya disini yang yang misalkan tingginya 100 meter misalkan pohon itu 10 meter atau 15 meter ya bagaimana mekanisme dia yang tiga tadi kanan akar gaya adesi kohesi dan tarikan transpirasi ya yang pertama itu pengambilan air dari tanah kemarin kita sudah pelajari ya air bergerak dari potensial air tinggi ke potensial air yang yang rendah oke ya untuk bisa air masuk ke dalam akar air tanah masuk ke dalam akar ya jadi harus bagaimana harus bagaimana mana yang potensial airnya lebih tinggi di luar akar atau di dalam akar nah tadi air berpindah dari yang potensial potensial airnya tinggi ke potensial airnya yang lebih lebih rendah berarti kalau air biar masuk dia ke akar berarti mana yang lebih tinggi potensial airnya ya di luar akar ya berarti logikanya konsentrasi air di luar akar itu harus lebih tinggi ya sehingga kalau konsentrasi tinggi airnya berarti lebih lebih hencer dari dalam sel-sel akar remut-remut akar baru dia bisa masuk nah itu proses pertama penyerapan air oleh akar kemudian itu baru masuk saja di sini bagaimana sekarang kalau dia mau naik ya nah dia di sini memanfaatkan prinsip kohesi dan adesi melalui dinding-dinding pemuluh apa nih pemuluh silim kohesi itu apa kohesi itu kohesi 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 adalah ikatan dari zat-zat yang sejenis ya yang sejenis nah di sini misalkan molekul air dia berkohesi melalui ikatan hidrogen berarti dia air menarik teman airnya yang lain ya kemudian di saat dia menarik dia juga bersamaan melakukan adesi ya dengan dinding-dinding dari pemuluh silim artinya dia menempel sambil menarik temannya melalui ikatan hidrogen juga ya ini caranya dia ya merangkak naik kemudian kemudian memperkuat gaya naiknya dia karena terlalu tinggi melawan gaya gravitasi dia ya sekarang dia bantu dengan proses apa ya tarikan tarikan transpirasi ya ini tarikan transpirasi dia lakukan kalau analoginya kita misalkan menyedot air aquaglass ya nah itu analoginya ya atau kita minum ST dengan sedotan ya nah fungsi dari tarikan transpirasi ini seperti itu seperti bibir yang menyedot itu itu fungsinya dia analoginya ya berarti ada air yang dia buang melalui penguapan ini ya dimana penguapan terjadi dimana air itu dilepas di di daun oleh apa ya oleh stomata jadi ada air yang keluar sehingga air terus masuk disini ya keluar disini ditambah lagi airnya merangkak naik keluar lagi nah itulah prosesnya dia seperti apa ya seperti gaya kapalitas ya seperti air yang naik di kain di kain kasa gitu misalkan dia akan terus naik dengan dengan gaya ini kohesi adesi dia naik nah itu mekanismenya dia yang tiga tadi ya pengamilan air dari dalam tanah oleh akar kemudian gaya kohesi adesi kemudian tarikan transpirasi sehingga air dalam tanah ini dia bisa tarik melawan gravitasi sampai ke ujung disini ya terus dipakai apa air itu oleh tubuhan nanti minggu depan kita akan bahas kenapa air itu berpenting bagi tubuhan nanti akan kita bahas dalam proses fotosintesis nah ini untuk tambahan tadi ya dari mana air itu keluar melalui penguapan dari daun ya permukaan permukaan daun ya kalau misalkan daun kita potong ya seperti ini ya kalau dibesarkan melalui mikroskop ini modelnya akan nampak seperti ini ini epidermisnya dengan kurtikula ya di atasnya kemudian ini epidermis bawah dengan kurtikula bawahnya juga kemudian ini apa nih ini apa jaringan tiang kan jaringan tiang atau palisadomisopil ini kemudian ini jaringan bunga karangnya ya dia berbeda sedikit dengan ini karena ini sejajar seperti tiang jaringan tiang kalau ini bunga karang dia seperti terubu karang yang disebut di bunga karang ya kemudian ini apa ini kalau dilihat dari luar ini yang disebut tulang ya tulang daun ya ini kalau nampak dari luar ini tulang daunnya tulang daun itu dia mengandung berkas pembuluh yaitu silam dan dan plumpnya ya nah air itu yang tadi dari dalam tanah dia mengalir ke daun melalui ini silam ini dia akan lepas ke sini dipakai oleh sel-sel yang berkloropil dalam protocinesis nanti kita bahas minggu depan nah ini dia lubang-lubang keluarnya dia yang disebut stomata dan biasanya stomata itu cenderung dia lebih banyak di apa lapisan epidermis bawah daun ya di bagian bawahnya dia dia lebih banyak daripada yang daun bagian atas ya nah itu ada ada penjelasan juga nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya kenapa stomata disini lebih banyak kenapa enggak disini dia lebih banyak ada penjelasannya jadi dia enggak sia-sia membangun struktur ya dia keluar dari sini oke kemudian nah ini kalau stomata yang asli dilihat dari mikroskop ini dia ini lubang-lubang itu ini ini ya antara disinilah air keluar ataupun udara masuk udara keluar dari sini kalau di di apa ya kalau di sekolah-sekolah mungkin ini disebut apa mulut mulut daun mungkin disebutnya mulut daun nah itu tadi transport jarak jauh dari getah getah silim ya yang mengangkut air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah ke bagian seluruh tumbuhannya dia kemudian yang belum sekarang belum itu mentranslokasikan getahnya dari sumber gula ya atau sugar source namanya ke organ yang mengkonsumsi atau menyimpan gula atau sugar zinc kemudian yang kedua prinsipnya aliran tekanan adalah mekanisme translokasi pada angiosperma ya jadi kalau yang tadi getah belumnya dia apa tarikan akar ya kemudian gaya adesi kohesi dan tarikan transpirasi nah kalau transport getah pelu ini berbeda sedikit dia menggunakan mekanisme aliran tekanan ya melalui apa sugar source ini menuju ke tempat tempat yang mengkonsumsi atau menyimpan gula ya jadi sel sel tubuh tumbuhan itu dia membuat makanan sendiri dia konsumsi sendiri kalau lebih dia akan apa dia akan dia akan simpan ya nanti juga akan kita bahas itu di pertemuan-pertemuan berikutnya contoh penyimpanan di mana di buah ada di batang disimpan kan ada di ya ada di akar atau umbinya nah itu contohnya berarti gula ini dia akan dikirim ke sana nah ini 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 perjalanan apa namanya yang dia transport ya yang dia kirim-kirim itu secara umum yang menghasilkan atau si sugar source itu adalah apa adalah organ atau bagian tubuhan yang mampu berpotosintesis baik itu akar baik itu batang pokoknya batang yang hijau dia mampu berpotosintesis dia mengandung klorofil dari sana dia sumber-sumbarnya kemudian dia kirim ke tempat-tempat tadi tempat yang mengkonsumsi gula atau yang tempat penyimpanannya dia nah ini prosesnya ya sekarang kebalikannya kalau air tadi dia menuju ke sini sekarang ini yang menuju keluar tadi ini daun ya tulang daun kemudian ini misalkan penghasil mulanya ya kemudian dia disansiver ke sini dia akan masuk ke pembuluh belum dan diedarkan kalau kita besarkan dia seperti ini ya ini rute apa tadi namanya ini rute apa tadi namanya yang menembus plasma desmata ini apa nih rute apa tadi namanya apa ya rute simplas oke ya rute yang menembus tumbuhan melalui plasma desmata ini rute pertama dia ya kemudian bisa juga dia melalui apa ya dinding sel ini dari rute apa namanya ya rute apoplast ya bisa juga dia kemudian dia di anggota plomb ini ya dia akan masuk kembali ya dia bisa keluar bisa masuk lagi ya nah proses dia masuk ini yang kemarin kita kenal melalui mekanisme ini apa kalau ada energi transfernya ya ini melalui transfer aktif ya transfer aktif terutama kalau transfer aktif yang harus digandeng oleh sat lain apa kemarin namanya ya co-transport ya ini mekanisme dia mengirim gula nah disini kita lihat pentingnya co-transport tersebut ya kalau disini gula sukrosa ini ya gula sukrosa kemudian yang pertama dia memompah proton H plus ya keluar dari sel ya kemudian disini ada gula ya kemudian H plus ini akan menggelinding kembali melalui protein pengkotransport kalau ini bisa masuk kesini baru gula sukrosa ini bisa masuk nah ini yang kemarin kita kenal dengan isilah kotransport ya ini gulanya masuk melalui protein ini ya kemarin juga sudah kita bahas protein yang tercelup atau menembus membran ini namanya protein apa protein ya protein integral namanya ya ini ya ini dia kemudian kalau sudah ada model seperti ini ini pasti membran membran sel atau membran plasma ya post polypid bilayer satu lapis dua lapis nah ini sekarang dia sudah masuk ke dalam anggota plump baru diadarkan ke seluruh tubuh ya nah bagaimana cara dia mengedarkan tadi katanya dia melalui mekanisme apa mekanisme tekanan ya nah ini ini bagannya ini pembuluh silim kemudian ini plumpnya ya pembuluh silim itu sebagian besar mengangkut air tadi kemudian plumpnya yang mengangkut apa hasil putus sintesis berupa gula sukrosa nah mekanisme yang pertama itu adalah pengisian gula jadi hasil putus sintesis berupa gula ini dia sekarang kirim ke pembuluh plump sampai disini setelah konsentrasi gula banyak di pembuluh plump ini apa yang terjadi disini konsentrasi saat terlarut banyak yaitu gula ini apa yang terjadi disini menjadi lebih hencer atau lebih pekat disini lebih ya lebih pekat sehingga potensial airnya menjadi apa menjadi rendah ya kebalikannya melalui silam ini ya karena dia selalu bersebelahan menempel ya kemudian karena air disini sedikit lebih pekat air yang lebih hencer disini akan bergerak menuju ke plump yang banyak gulanya ini ya sehingga terturahkan airnya kesini sekarang tekanan air besar disini berisi gulanya dan dia akan bergerak ya ini aliran masal dengan tekanan positif dia bergerak kesini dia karena disini banyak airnya dia bergerak menuju ke tempat tidak ada airnya disini bergerak dia ya nah itu yang langkah kedua namanya pengambilan air kemudian angka ketiga pembongkaran gula oke sekarang gula yang mengalir tadi dia akan menuju ke sel sing ya tempat pengkonsumsi ataupun penyimpan gula ya disini gulanya banyak konsentrasinya tinggi disini gulanya rendah konsentrasinya rendah gulanya sedikit ya sehingga gula berdipusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dia masuk ke sini oke nah karena gulanya sekarang masuk ke sini ya disini apa yang terjadi yang terjadi adalah peningkatan potensial air ya kemudian langkah selanjutnya dia akan silem mentawar ulang air jika air akan kembali ke sini lagi dan begitu terjadi seterusnya ya sehingga kenapa gula yang dihasilkan di daun bisa disimpan di dalam umbi singkong misalkan inilah prosesnya yang terjadi nah ini ada sedikit animasinya ada video dari pergerakan getah bloom nah ini dia tembuhan menghasilkan gula sukrosa dari hasil fotosintesis ya kemudian dia edarkan sekaligus tubuh ya ini sumber gula yang tadi ini pembuluh silemnya ini pembuluh silemnya nah ini anatomi bloomnya nah sekarang disini banyak konsentrasi gulanya ya hingga potential airnya rendah nah airnya disini dengan potential yang sangat tinggi dia akan bergerak ke daerah yang banyak gulanya tadi itu tertarik ke sini ya nah inilah yang mengerakkan proses transport dari gula ya juga turun nah ini transport dari bloom ke sel zingnya ya dan ia masuk tadi melalui transport yang dibantu oleh protein nah ini proses terus pengembalai airnya nah ini terputar kembali prosesnya nah seperti itu prosesnya ya kalau kita percepat ya dari daun dari sumbernya ini dia berpindah ya kemudian 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 dia masuk ke bloomnya masuk ke sini kemudian airnya ditambahkan mengalir dia menuju ke sel zing sel yang mengesumsi ataupun yang menyimpannya nah ini prosesnya dia masuk ke sana ya melalui transport aktif atau tempatnya tadi apa co co transport ya nah ini kemudian air dikembalikan lagi ke silimnya disini nah itu yang terjadi terus menerus makanya salah satu manfaat air disini ya manfaat lain minggu depan kita bahas oke itu tadi pembahasan kita terkait dengan transport jaringan tingkat jaringan dan organ yaitu melalui simplas melalui apoplas dan transmembran tadi kemudian yang transport tingkat seluruh tubuhnya dia yaitu transport getah silim dan ya transport plomb ya tadi transport getah silim itu memanfaatkan tiga mekanisme ya apa ya penyerapan air oleh akar kayak adesi-adesi kemudian tarikan ya tarikan transpirasi oleh daun ya melalui bukaan stomatanya kemudian transfer plombnya dia menggunakan mekanisme aliran masal melalui tekanan positif ya yang tadi kita bahas jadi istilahnya dia menghanyutkan gula itu dari sumbarnya menuju ke sugar sink istilahnya atau pemakai pengkonsumsi dan tempat penyimpanannya dia kemudian kemudian kemudian